Untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengunjung saat berwisata di kota Banjarmasin, para pegiat dunia wisata seperti para pemandu atau pramu wisata, pengamudi wisata perahu atau susur sengai dan sejumlah elemen lain mendapatkan pelatihan pertolongan pertama atas insiden yang terjadi pada wisatawan. Hal ini dinilai penting karena insiden atau musibah dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga kewaspadan dan antisipasi harus dilakukan sejak dini dengan menyiapkan keterampilan dan kemampuan para pegiat wisata di lapangan untuk mengatasinya lebih awal. Seperti teknik menangani pengunjung pingsan jatuh dengan risiko cidra atau patah dan lainnya. Di samping dengan sarana-sarana yang sudah ada seperti tempat objek wisata, kemudian pemandu, kemudian lain-lain, ada satu hal yang sangat penting yaitu keselamatan dan kenyamanan para wisatawan. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, apakah itu karena kecelakaan kecil atau mungkin ada gangguan-gangguan yang lain. Sehingga diperlukan namanya tim pertolongan pertama pada kejadian-kejadian di objek wisata. Ini bagus banget sih acara dari Palang Merah Indonesia mengenai First Act, khususnya untuk kita pemandu wisata yang marketnya wisatawan asing dan alam. Jadi kita dibekali ilmu, misalnya ini dapat wisatawan yang kakin berkilir, pingsan, sesak nafas, itu kita sudah dapat ilmunya dari Palang Merah Indonesia langsung. Pelatihan oleh Dinas Parwisata Kota Banjarmasin ini bekerja sama langsung dengan PMI Banjarmasin yang memiliki standar kemampuan menangani kondisi tersebut. Dari pelatihan ini juga diharapkan kesadaran dan kemampuan para pelaku layanan wisata di Banjarmasin lebih profesional dalam memberikan pelayanan terbaik pada wisatawan lokal maupun internasional, termasuk saat terjadi insiden yang membutuhkan skill pertolongan atau rescue.